Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Serta selamat malam para pecinta bacotan update Kali ini admin akan membacakan artikel yang sangat menarik untuk disimak ya teman-teman Seperti yang dilansir dari oleh unes.id Disini kita lihat bahwa ada artikel yang berjudul Alhamdulillah honorer dan PTT diangkat ASN 2023 Hanya dengan syarat ini Mari kita simak-simak atau kita renungkan ya teman-teman Permasalahan terhadap honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak maupun istilah lain non-ASN Masih bisa bernapas lega Meski hingga saat ini Permasalahan non-ASN masih belum final Namun secarik harapan besar sudah mulai menampakkan hilat Kayak bulan puasa saja ya guys Terlebih rumor panas dingin yang Terlebih rumor panas dingin yang menimpa nasib tenaga honorer ke depan Dimana seiring berjalannya waktu penghapusan honorer Masih menimbulkan misteri meski sudah menjadi salah satu keputusan pemerintah Namun jika mengacu pada RUU ASN terbaru tertuang dalam pasal 13 Pasal 131 A ayat 1 menyatakan tenaga honorer Pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja Terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung Dengan memperhatikan batasan pensiun sebagaimana dimaksud Dalam pasal 90 Bahkan pada ayat 2 juga telah menyatakan Pengangkatan PNS sebagaimana yang dimaksud Pada ayat 1 didasarkan pada seleksi Administrasi berupa verifikasi dan validasi data Surat keputusan pengangkatan Dan ayat 3 berisikan penjelasan yang berkaitan dengan prioritas pengangkatan PNS Didasarkan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama Dan bekerja pada bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik Antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian Ayat 4 menguat mengaih pertimbangan pengangkatan honorer menjadi PNS Dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya Nah, penyimak ulasan diatas bisa dipastikan bahwa honorer 2023 diangkat PNS 2023 diangkat PNS tanpa tes Dengan perseratan Dan pasal yang sudah dijelaskan Namun sayangnya Sisi berbeda menimbulkan Rasa penasaran Sedih dan kekhawatiran Di para honorer Terlebih Bagi mereka yang memiliki Rentan usia mulai dari 34 tahun Ke atas Dimana kabar santer Honorer akan dirumahkan Apabila berkaca sesuai dengan ulasan diatas Terdapat kabar baik Bahwa tenaga honorer 2023 Akan dikat PNS tanpa tes Dengan kekhawatiran dan pasal tertentu Ya, kalian harus garis bawahi ya teman-teman Jangan sampai salah Menangkap informasi Perseratan yang dimaksud Berkaitan dengan tenaga honorer 2023 akan diangkat PNS tanpa tes Meski hal yang mustahil Semua tenaga honorer dapat Diangkat menjadi PNS tanpa tes Karena mempertimbangkan beberapa Hal yang dirasa berat Setelak sebelah alias Membebani pemerintah Ada pun beberapa syarat Mengenai honorer 2023 Diangkat PNS tanpa tes Ternyata terdapat dalam PP nomor 48 tahun 2005 Yang berisikan sebagai berikut Satu, usia maksimal 46 tahun Yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas Di suatu instansi pemerintah Yang kedua, para honorer Dengan usia maksimal 46 tahun Yang memiliki masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun Secara terus menerus Di suatu instansi pemerintah Yang ketiga, tenaga honorer Dengan usia maksimal 40 tahun Yang memiliki masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun Secara terus menerus Di suatu instansi pemerintah Yang keempat, usia maksimal 35 tahun Yang memiliki masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun Secara terus menerus Di suatu instansi pemerintah Pemerintah tersebut Maka menjadi salah satu syarat mutlak Yang harus dipenuhi para penaga honorer 2023 Agar diangkat menjadi PNS Tanpa tes Di samping itu juga Terdapat 6 bidang Yang akan menjadi prioritas Lolos menjadi PNS Tanpa tes Keenam bidang tersebut Sebagai berikut Yang pertama, honorer Di bidang pendidikan Yang kedua, di bidang pertanian Yang ketiga, honorer Di bidang administrasi Yang keempat, bidang kesehatan Bidang fungsional Dan yang keenam, bidang penelitian Berdasarkan surat keputusan ini Bisa dipastikan tenaga honorer PTT tenaga kontrak Dan lain-lain Diangkat PNS Tanpa tes Amin Ya robbal alamin Semoga aturan dan kepastian Tentang kesehatan Ini segera disahkan Agar honorer yang sudah Mengabdi puluhan tahun Lamanya bisa diangkat PNS Tanpa tes Amin Ya robbal alamin Perlu kalian garisbawahi Bahwa itu isu Atau kenyataan yang terdapat Yang mimin bacakan Berdasarkan pasal Atau masih dalam proses Ya teman-teman Jadi Cermati informasi Dengan baik Nah demikianlah Yang dapat admin Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa like Comment And share Serta subscribe Ya teman-teman Karena dengan subscribe Men Bisa bersemangat lagi Memberikan informasi Informasi Terupdate Tentang Masalah Guru Honorer Ya teman-teman Saya sudah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih